Kota Padang merupakan salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Padang saat ini sedang giat melakukan pengembangan sektor kepariwisataan berbasis masyarakat. Salah satunya pemberdayaan kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, Rabu pagi bertempat di Jalan Kelenteng, Kelurahan Kampung Pondok dilakukan pembinaan kepada POKDARWIS Kota Tua. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kota Padang, Kenny Hendry Septa, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Eri Sanjaya, pihak Kelurahan dan Toko Masyarakat Setempat. POKDARWIS Kota Tua merupakan salah satu POKDARWIS di Kota Padang yang sedang berkembang dalam inovasi dan kelembagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi pengunjung. Beberapa progres dan pengelolaan secara profesional menjadi target untuk pengelolaan pariwisata di Kota Tua. Selain itu, saat ini Kelurahan Pondok telah mulai melakukan pembenahan serta modifikasi di kawasan pasar tanah kongsi melalui penataan, pembersihan dan pengecatan di beberapa sisi. Hal ini bisa terwujud berkat kolaborasi antara Pemko dengan tokoh masyarakat dan pegiat wisata yang ada di daerah tersebut. Sama-sama kita membuka pembinaan untuk POKDARWIS dan saya juga barusan habis visit ke pasar melihat pasar tanah kongsi yang sekarang sudah bersih, sudah nyaman, jadi semua warga masyarakat yang mau datang ke pasar juga bisa lebih nyaman dalam berbelanja. Dan saya berharap tentunya dengan adanya POKDARWIS di Padang Barat ini bisa mengangkat potensi-potensi pariwisata yang ada di Padang Barat karena Padang Barat bisa menjadi salah satu efeknik Kota Padang dalam pariwisata Kota Padang. Tentunya kerjasama dari seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun elemen-elemen tokoh-tokoh masyarakat maupun warga masyarakat di Padang Barat maupun di Kota Padang. Kota Padang ini berupa dari suatu, dia punya destinasi periwisata, sahabat sekali. Kita punya bukit yang bersihlah satu komplek, bukit, sungai, jalan, heritakenya, maupun bangunan mengenang tua, maupun kebudayaan, maupun di pasar tanah kongsi yang rata-rata umurnya 80 tahun. Jadi harapan daripada kita setelah 2019 kita mengadakan kerjasama dan minta dukungan dari cat dulu. Maka itu akan dicat, itu yang namanya jembatan Siti Lumpaya dan sekarang bangunan kita udah cat. Setelah selesai masalah pengecatannya ini, kemudian timbul dari awal dulu memang kita punya rencana mau cat tanah kongsi. Maka saya mengadakan inisiatif dan saya ingin membangun daerah kita ini untuk tujuan wisata dan maka sekarang tanah kongsi itu udah dicat. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata berharap dengan dilakukan pembinaan terhadap Pogdarwis, di Kampung Pondo ini bisa meningkatkan kemampuan dalam mengelola pariwisata di kawasan Kota Tua. Nah, hari ini secara bertahap Kampung Pondo, terutama Kota Tua di Kampung Pondo ini sudah bersolek. Ditentukan dengan meningkatkan pembinaan di cat, kemudian pasar tanah kongsi juga dimodifikasi sedemikian rupa, jadi bisa berubah menjadi pasar wisata. Jembatan Siti Lumpaya juga demikian. Nah, keberadaan Pogdarwis akan mengemas beberapa objek-objek wisata ini, sasaran pengunjung yang telah ditingkatkan kualitasnya sehingga menarikinya para pengunjung yang akan mengunjungi Kota Tua. Di samping itu, Pogdarwis juga harus melahirkan satu terobosan yang bisa meningkatkan ekonomi kerajahtan. Apakah nanti dalam bentuk souvenir, apakah dalam bentuk kemasan paket wisata dan segala macamnya, kita harap demikian.